oke anak-anak sekarang kita melanjutkan setelah kalian sudah bisa masuk ke scratch maka tampilan pertama kalian akan mendapatkan disitu ada karakter kucing kalian bisa memakai kucing itu bisa menjalankan kucing itu ya bisa maju mundur naik turun dengan skrip yang ada di sebelah kanan kucing itu bisa diperbesar diperkecil dengan menggunakan tombol yang ada di atasnya itu ya ada grow grow itu untuk memperbesar kita contohkan kalau kalian pengen memperkecil kalian bisa klik ring tinggal di klik aja berulang-ulang sesuai yang kita inginkan sekarang kucing kalian bisa memperhatikan posisi kucing itu ya ada di mana kalian bisa lihat di sebelah pojok kanan project jadi ini posisinya ada di X nya minus 14 Y nya minus Y nya 6 ketika kalian pindah maka disini akan menyesuaikan coba ya sekarang kucing ini kita buat dia untuk maju mundur ya coba klik di event when I click kalian juga bisa mengganti menggunakan bahasa Indonesia ketika di klik ada ada skrip jika maka ketika if ada sensor kejadian ketika tombol tombol spasi atau tombol panah ke kanan di klik maka maka dia akan bergerak 10 langkah terus begitu pula sebaliknya jika kita klik tombol panah ke kiri jadi kita gandakan ya ini ya kita gandakan taruh di bawahnya ya di balik kita pilih panah ke kiri maka nanti gerakannya akan minus ya minus 10 kita coba sekarang ya tapi ini belum bisa jalan karena ketika dia gerak langsung mati kalau pengen jalan terus maka kita bisa menambahkan skrip selamanya disini oke kita coba ya ya sudah bisa jalan seperti ini silahkan dicoba silahkan seperti ini oke kalian bisa menyimpan dengan nama kucing berjalan oke silahkan disimpan sekarang oke silahkan kalian coba terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat selamat selamat